Hai soalan jadi hati-hati kita adalah analisis data dan juga diskusi kemudian nanti ada kemudian kenangan-kenangan dan juga foto bersama seperti itu Oh iya berikutnya selamat menikmati 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 menikmati jadi 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 selamat menikmati 100 butir menikmati 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 300 butir menikmati 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 ada potensi ada potensi ada potensi ada potensi penghasilan biomasnya akan terjejas kerana keupayaan maksimal fotosintesisnya itu jauh beda dengan yang tidak disemprot jadi daripada curve ini lengkuk ini selain dapat melihat biological respon secara umum ada dua fasa fasa pertama bentuk seperti ini relax seperti ini kemudian di hujungnya jadi begini ada empat lagi perkara yang boleh dikeluarkan daripada curve ini menggunakan respon curve fitting tools itu akan ditunjukkan nanti jadi ada empat perkara A-max X-max maksudnya keupayaan asimilasi karbon tertinggi untuk control ini sekitar 10,3 ok ini semua diperolehi dari fitting tool ok menggunakan software software itu excel sahaja kemudian LCP light compensation point DR dark respiration dan QY adalah quantum yield apa ini semua LCP light conversation point tahu tidak sudah belajar atau tidak belum belajar lagi LCP sudah belum LCP itu bermaksud ia adalah sekitar di sini sekitar di sini apabila cahaya yang diberikan itu membuatkan penggunaan CO2 oleh daun dan juga pembebasan CO2 oleh daun berlaku pada nilai yang sama akhirnya menjadi kosong sebelum nilai 16 ini sebelum nilai ini bacaan asimilasi adalah minus negatif menunjukkan mitochondria adalah dominan membebaskan CO2 itu event yang dominant tetapi apabila cahaya ditambah sedikit sedikit kloroplas mula bangun bukan apabila kloroplas itu mula bangun kloroplas menggunakan CO2 atau membebaskan CO2 menggunakan ok kloroplas menggunakan CO2 mitochondria membebaskan CO2 apabila kedua proses ini berlaku dan seiring dengan peningkatan cahaya akan sampai satu titik nilai dikeluarkan CO2 tambah tolak nilai pembebasan penggunaan CO2 itu menjadi kosong itulah dipanggil sebagai LCP light composition nilai cahaya itu membuatkan fotosintesis itu berlaku cukup cukup untuk menjadikan nilai CO2 pembebasan metakondrat itu menjadi bersih net itu katanya net net CO2 intake di sini jadi konsep ini bukan ada di LRC yang boleh dibuat ok kemudian DR DR adalah dark respiration jadi ketika cahayanya kosong iaitu di sini bacaan asing-asingnya adalah bermaksud ini adalah aktivitinya si mitochondria minus 1 1 1 bacaan ini jika semakin tinggi negatifnya seperti negatif 5 negatif 6 ini negatif 1 kan bermaksud mitochondria itu aktif memecahkan gula bagi menghasilkan tenaga tujuan pertumbuhan tujuannya repair tumbuhan itu mungkin dirosakkan mungkin tumbuhan yang tidak mempunyai mitochondria yang sihat nilai ini tidak akan menjadi tinggi ataupun tumbuhan yang di bawah tempat redup seperti office plants di kantor ada tumbuhan kan halaman selalunya nilai mata itu tidak akan tinggi negatifnya mungkin menghampiri kosong ini ada sedikit kerana tumbuhan ini di dalam plant factory dan akhirnya adalah cerun di bahagian ini seperti straight line log ini jadi dikirakan cerun ataupun slope value di sini menunjukkan 0.08 micromole CO2 ditangkap untuk setiap satu micromole foton yang diterima jadi ini adalah kecekapan penggunaan quantum quantum yang daun terima itu ditukar bentuk untuk dilihat produktivitinya satu unit foton iaitu satu unit zarah cahaya berapa unit karbon akhirnya boleh diikat sebanyak ini ini kerana unit ini sama micromole jika kita buang unit itu sepertinya 0.08 micromole CO2 akan berjaya diikat untuk setiap satu foton yang dikerima daun jadi adakah efektif atau tidak perlu dilihat dengan dengan benchmark atau spesies yang setara ok ini sama dengan treatment apabila dibandingkan antara kontrol treatment ini boleh dibuat mungkin t-test yang biasa sederhana statistik t-test semua ini t-test sahaja boleh dibuat jadi seperti yang dilihat semuanya merah jadi jangan disemperut nano kerana fotostatisisnya akan kurang 17% light compensation pun yang tidak elok respirationnya tapi tiada perubahan di dalam pantemil kerana dibuktikan di sini pantemil itu sebenarnya lebih enok jika jadi mahu ditolak produk ini jangan diperbaiki jadi alat ini membantu untuk decision penggunaan input pupuk pupuk yang lebih enok kadang-kadang konsentrasi pupuk itu sudah cukup mungkin waktu yang diberikan ataupun hari yang diberikan dapat memberikan kesan ini pun yang sama tetapi menggunakan red butter head kita dapat lihat di sini untuk spesi ini sangat juga tetapi red butter head apa yang apa yang beda yang ini ada jelas bukan berpisah di atas yang ini ya sudah dekat dan hampiri bermaksud formulasi ini kebarangan kalian lebih sesuai untuk setengah jenis variety yang species dependent product jadi tidak boleh di claim atau dibuat statement produk untuk semua tidak boleh kerana terbukti ia menunjukkan ini sudah ada perbedaan tadi dengan yang ini ini dijelas berbeza tetapi mungkin red butter head ini suka dengan semprot ini jadi lihat di sini untuk yang kontrol kesannya bertentangan apabila di semprot dilihatnya keupayaan menangkap cahaya itu menurun berbanding yang di semurai sahaja ok dan pattern itu ikut di sebelah juga ok jadi apa lain jadi apa mesej di sini kerana itu jenis tanaman walaupun tanaman sama padi variety itu boleh menjadi faktor terjadinya reaksi berbeda ok walaupun pupuk yang sama walaupun diberikan pada hari yang sama kerana kandungan genetik kedua-dua ini berbeda ok keupayaannya pun menjadi berbeda ok red butter head ini pun sama satu lagi jenis sayur yang digunakan ok jadi untuk yang ini dapat dilihat sepertinya jika diberikan semprot lebih bagus ya jadi antara tiga-tiga ini yang mana akan berhasil apabila disemprot dengan lalu green butter head ya lamira ya jadi cara itu kita tentukan ya adakah sudah boleh berhenti tidak perlu lagi diubah formulasi supaya pattern ini bisa semua ya oh macam nak ubah butang ini letak atas ini sebab otak ini faham atas patut maju ke depan dia terbalik ok ok ini satu lagi serafiq yang ini memang jelas ada perbedaan tidak menjadi dan statistical difference jadi disini penting ok bila dibuat test seperti ini lihat ada star disini maksudnya confidence level yang tinggi alphanya less than 0.001 super confident tetapi jika di bandingkan dengan ini hanya berlaku tendensi sahaja jadi mungkin kerana nilai n iaitu kurang jadi mungkin menjawab soalan sebarang juga berapa yang nak dibuat n 3 ini minimum untuk tujuan statistik di dalam formula standard deviation itu perlukan 3 minimum tetapi jangan 3 insurans insurans hidup ini perlukan insurans jika boleh sekurang-kurangnya 5 7 maksudnya terlalu batas bilangan yang boleh dibuat 5 itu sepatutnya sudah ok ya jika boleh lebih lagi bagus kerana apabila sudah lebih error akan kurang error bar ini dapat tiang ini akan mula memecil apabila error bar itu memecil maka bintang-bintang seperti ini mula perlihatan jika tiang minyak itu terlalu tinggi bintang-bintang ini tidak perlihatan mana-mana-mana ok alright kita lihat yang berikutnya ini menggunakan contoh kalaman berikutnya iaitu kalaman bawang tadi itu sayuran tadi itu apa organ of interest salat lif bukan batang makan gak batang sayur boleh dimakan atau gak mahu dimakan gak mahu ok jadi ini adalah ros bawang ros jadi apa organ of interest disini apa ubi umbi umbi jika belajar botani pasti gak jawab begitu kerana ini sebenarnya telah mengalami modifikasi apa ini apa ini sebenarnya sebenarnya bawang yang dipanggil bawang ubi itu benarkah dia umbi bawang itu sebenarnya apa itu sebenarnya ada ke batang sudah tidak ada pokok tidak mau ditunjukkan karena sudah stres dibawa pergi bawang itu sebenarnya ada apa itu akar 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 batang daun bunga semua nak keluar terima kasih 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 kurang lebih ini anatomi bawang ok bermaksud yang dipanggil umbisi itu adalah jauh daun bawang yang telah mengalami modifikasi sehingga bergeras dan sekarang dipanggil flashy layer flash daun yang telah berisi air sebenarnya itu daun lapisan itu sebenarnya daun umbi itu bukan umbi itu sebenarnya seperti singkong, keredek umbi situ pun seperti tubuh itu ada dua sama ada modifikasi itu berlaku kepada batang ataupun akar itu sendiri, kerana seperti carrot, wortel itu, itu adalah batang yang membengkak modifikasi sepertinya kledek atau sweet potato yang membengkak itu bukan akar tetapi stem stem itu sendiri membengkak jadi modifikasi batang atau akar itu menentukan jenis umbisi itu dipanggil tuber atau ubi ubian revise baliklah saya pelajaran botanik hari ini fiziologi tunic tunic ini adalah yang kering-kering itu di bawah itu kan ada bajunya yang kering itu dimasak atau dibuang jangan dibuang komposkan yang kering-kering itu yang kering-kering itu sebenarnya sebahagian daripada flesh layer tapi dibuang jadi papery berkertas dipanggil tunic tunic itu seperti itu serau punya baju itu tunic juga dipanggil baju luar baju luar benar kenal ya sekarang saya ok pada saat ini jadi ukuran ini bukan dibuat di ubian bawang ini tapi dibuat di daun bawang di atas ini siapa yang buat ni dia buat ok ada FBFM nya ada dua perawatan di sini satu perawatan yang ditanggung biasa di atas batas kemudian satu lagi perawatan diberikan baja foliar jadi seperti dilihat apabila diberikan baja foliar ini sebenarnya kebolehan menampak cahaya itu menurun untuk bawah jadi macam oh ingatkan lebih baik sebenarnya enggak kerana baja foliar ini tinggi fosfatnya tadi kan sudah diberitahu mungkin jika ditambah fosfatnya lebih elok kan maksudnya enggak kemudian dilihat pula kepada 5 PS2 nya enggak jauh wedai jadi jangan membrazil diberi kadang-kadang kita si senang terpengaruh jika diberikan promosi jualannya pupuk magic go oh beli semua dah terpengaruh jadi kita gunakan fiziologi untuk pembuktian ok jadi juga dibuatkan di sini LRC nya terbukti LVFM dan 5 PS2 yang enggak berubah itu apabila dilakukan response curve lengkuk cahaya kedua-duanya hardware bertinggi overlap memang enggak ada jadi menunjukkan bawang ini apabila diterima semprot tinggi fosfat kalium itu tidak mengutilisasikan bagi tujuan daun yang lebih tinggi performance jadi jika tidak mengutilisasikan daun fiziologi daun itu ke mana yang telah disemprot itu turun ke bawah kerana disemprot itu di bahagian atas ini kerana itu apabila dijepit diukur tidak tinggi kerana semuanya sudah di sentar ke bawah jadi jika dilihat data ini dia tak nak dia tak nak fungsi data berat bawang ini sebenarnya data bawang ini apabila dilihat data agronomiknya berat yang C tambah F ini berat tetapi fotosintesisnya tidak beda jadi perlu dipaham di sini sekarang fotosintesis yang tidak tinggi atau kurang itu belum tentu memberi kesan buruk kepada biomass organ tanaman buktinya di sini kerana apabila diberikan pada waktu kanaman itu masuk kepada mode sink semua yang atas akan dihantar ke bawah kerana jika dihat bawang itu akhirnya bawang akan menjadi coklat kerang kerana terang bawang jadi adakah ada ruang dan peluang lagi untuk diperbaikkan ini mungkin diperawalkan hari semprotnya kerana daun yang ini mungkin senesasnya berlaku kemudian jika disemprot setelah senesan berlaku tidak ada guna lagi tetapi jika disemprot ketika senesan itu belum berlaku pasti akan peningkatan jadi nampak di sini dengan menggunakan fiziologi maklumat ini kita boleh mengenal pasti waktu optimal untuk memberikan perawatan bukan sahaja perawatan pupuk atau semprot foyer mungkin untuk memberikan inoculum kepada tanaman untuk melihat adakah inoculum itu jika diletakkan pada waktu tentu virality virus itu merebak lebih teruk atau sebaliknya jadi kita dapat tentukan tanaman ini ketika umurnya 30 hari aktiviti immune sistemnya adalah paling tinggi tetapi apabila sudah lewat immune itu sudah sudah tidak lagi sebagai contoh ok nanti lagi kita lihat pula ada ini padi semua suka padi kan ada yang tak tanaman padi tidak pernah langsung tanaman padi di Malaysia itu jika saya tanya siapa yang pernah tengok padi tanaman padi hampir semua kan hampir hampir semua kerana padi itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilihat melainkan jika pergi di kawasan penerangan ya di sini selamakan jalan tapi itu sudah ada sepi-sepi ini jadi tidak begitu ya so ini adalah padi q ini adalah maksudnya cahaya q adalah kuanta bermaksud tenaga cahaya in maksudnya incidence yang terkenal pada daun nilai ternaga kuanta yang terkenal pada daun nilai berapa nilai 200 micromole photon nilai 400 micromole photon jadi yang bawah ini boleh ditukar tukar bahasanya tapi maksudnya tetap sama boleh ditulis tadi ditulis ppfd bukan ppfd boleh quantum incidence boleh apa lagi light intensity boleh maksudnya tetap sama kerana uniknya memberitahu ini adalah diperkatakan sifat pertama cahaya yang belajar pada hari pertama itu light quantity bilangan zarah cahaya kemudian ini diberitahu asimilasinya jadi di dua ini ada ini adalah variety padi di Malaysia 297 kontrol ini ditanam seperti biasa setelah sini ditanam secara single seedling bila dipindah transplant itu petani selalunya akan menarik kemudian itu mungkin ada dua tiga atau empat kemudian dimasuk di dalam lubang tetapi secara single seedling itu satu-satu satu-satu jadi walaupun teknik satu-satu padi itu berlaku hampir empat bulan yang lalu tetapi apabila diambil bacaan fotosintesisnya tetap tinggi di sini jadi kawasan ini nampak kan ada seperti apa di panggilan ini jurang lembah region 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 ini saya patut lukis di sini jadi kita ada curve satu kita ambil curve itu mungkin boleh sama ok jadi region ini ini menunjukkan ada perbedaan antara dua teknik budidaya padi sebelum cahaya 600 tidak apa-apa tetapi ketika cahaya sudah semakin tinggi seperti benar-benar di lahan itu kan terang-benar ada kesan maksudnya padi yang ditanam secara satu-satu itu mampu untuk mengendalikan keamatan intensiti cahaya yang lebih tinggi berbanding yang ditanam secara budidaya 8000 tahun itu padi sudah ditanam lama bukan jadi apa yang boleh dibuat di sini adakah mahu ditambah mikroganya atau tak apakah jadi sebenarnya ini sebenarnya untuk perbahasannya menunjukkan tidak perlu tambah input bajak tidak perlu tambah perawatan hormon booster enhancer dan sebagainya tetapi cukup hanya dengan satu langkah di dalam budidaya padi itu ditukar satu saja ketika ditanam itu jangan tanam seperti biasa tarik tiga empat masuk satu lubang satu 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 terkesan di situ menarik bukan hanya pupuk tetap sama pupuk budidaya semua sama jadi yang boleh didapatkan di situ pun lengkuk ini pun tetap sama maximal assimilation light composition seperti yang dikatakan tadi dark respiration dan juga quantum air apabila ditanam secara single seedling itu mitochondria aktivitinya tinggi ini tinggi ini ini hanya jepitan itu saja jika keseluruhan damat itu mengalami tinggi seperti ini maksudnya padi itu mampu menghasilkan butir beras yang lebih banyak dan berat tanpa menambah pupuk berlebihan kerana fiziologinya itu sudah diperendokkan jadi kenapa jadi begini kenapa bagaimana kita mampu perbahaskan perolehan data seperti ini bagaimana mungkin apabila ditanam padi secara tunggal bacaan cahayanya semua menjadi elok fotosisinya menjadi elok dan sebenarnya hasilnya kemudian cuma tidak dilapak ditunjuk di sini sedangkan ini diambil sudah 100 sampai 100 hari selepas ditanam bagaimana 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 satu langkah hanya satu langkah itu menukar segalanya bagaimana bagaimana dibahas kita perlu discuss result discussion kata kata tak lagi bagaimana bagaimana ada yang berit pun ini kadang-kadang tidak ada betul salahnya logiknya itu saja bagaimana bagaimana komposisi nutrisi komposisi 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 ada komposisi jadi yang satu itu jadi kan lebih banyak oke begini padi itu apabila kita tanam kan dia akan beranak-anak yang di tanam seperti biasa itu bukankah bila anak-anak sepatutnya lebih banyak karena dimulai dengan empat yang ini satu saja jadi jika anaknya banyak bukan sepatutnya hasilnya kembali 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 jadi bagaimana itu menjurus kepada sini karena kau yang berbanyak kita menurutnya dibagi lebih banyak dibanding sama yang sendirian nanti semuanya bisa jadi lebih bisa dibanding sama yang di awal oke oke boleh 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 terima boleh terima sudah boleh masuk boleh masuk korb lagi potensinya lihat apa bahasan di situ dia kena latih minda kita ini untuk jangan tengok di situ saja macam andaikan diri ini seperti sebijik drone kemudian terbang ke atas tengok ke bawah jangan pergi jajah nanti signal hilang tak boleh tahu kembali ke tempat asal mungkin sebenarnya kisah ini adalah lebih lagi daripada kisah nutrisi apa ya kalau misalnya satu anak tajam satu rumput kemudian anakannya tubuh misalnya lima kalau empat jadinya dua buruh maka lebih rimbun kemudian cahaya jadi kayak ada saling tutup menutupi jadi optimalisasi penerimaan cahayanya tidak optimal dibandingkan dengan dia hanya serumpun tapi sedikit seimbang dengan nutrisi tadi maka lebih optimal dalam pemakaian kesan peredupan canopy effect tetapi jika dalam banyak bukan benda yang bagus karena lebih banyak makanan yang boleh dibuat tidak optimal penyerapannya ada yang tertutup tapi kalau sedikit penuh cahaya bisa masuk sampai ke bawah tapi nanti ke bawah tumbuh rumpai itulah ya benar boleh boleh jadi begitu kesan kan nantinya jadi kat di sini sebenarnya kami cipta untuk buktikan satu konsep sebenarnya sebenarnya publikasinya baru dibuat tapi tak apa boleh tahu dulu publikasinya tidak dibuat dalam satu bulan ini nanti boleh baca siswa dah ada balik dah ada sorang lagi kan dia itu dia buat atas untuk di masa malam ini konsep konsepnya adalah jaminan didera say no to child abuse ha ha jadi di di inglesan mahu cakap bagaimana dia mesti jangan dera muda itu jangan nanti bully jadi bully bully ha bully 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 di Malaysia itu bunyi yang macam tak cukup sebiar lagi stop child abuse di sini kita buktikan satu teori sebenarnya kerana ramai ramai banyak pertanyaan ini sebenarnya ditanam secara tidak optimal kerana pengusaha tanaman itu bukan semuanya datang ke kuliah bukan semuanya datang ke kuliah fiziologi kerana buat itu pun diajar oleh turun temurun jadi ilmunya itu mungkin tidak luas tetapi jika ilmunya itu luas mungkin dia boleh tahu dan tanam dengan cara lebih baik konsep begini do not abuse the child saya mau fikir mau lukis apa dulu padi itu pada itu umurnya berapa dari biji ke biji maksudnya di biji itu ditanam akhirnya keluar biji di hujung berapa berapa hari dari biji ke biji dari biji ke biji berapa hari rata-rata 400 120 120 hari oke kita ambil 120 hari rata-ratanya tadi saya dengar 400 hari itu pokok pisang oke jadi kita sudah tahu hayat yang tadi ini 120 hari jadi kita sepertinya sudah belajar sains jadi kita sepatutnya sudah tahu tumbuhan ini ada dipanggil sebagai growth habits tabiat pertumbuhan ada yang dipanggil annual apa lagi banyal dan juga terenyal tahunan duwi tahunan dan semusim dua musim dan juga sakat berterusan padi ini masuk kategori mana semusim kenapa kenapa dipanggil padi tanaman semusim satu kali panen lepas itu apa jadi apa ya sudah kali panen akan keluar lagi enggak keluar yang tanaman padi sebenarnya dia kata keluar tapi sebenarnya jika diperkatakan mengenai satu dealer itu dealer ini batang padi apabila sudah dipanggil ini memang enggak akan keluar lagi yang keluar baru itu adalah anak baru dari sisi tepi bawah tapi batang yang sama itu memang enggak akan keluar lagi kerana ini adalah semusim annual plant jadi mungkin boleh diperbaiki budi daya tadi ini jika kita boleh lebih faham sedikit ras apa itu keperluan padi semusim satu musim ini kerana tumbuhan annual ini sama ada motorisinya cukup atau enggak selagi dia boleh bertumbuh bunganya akan keluar bukan bercakap mengenai hasil bercakap mengenai pembentukan organ itu seperti manusia juga yang duduk di negara kebuluran apabila sudah tiba waktunya tetap daripada bayi muda akhirnya dewasa dan juga menjadi nenek jadi fisik itu berubah adakah fisiknya itu akan berhenti dari berubah kerana waktu dewasanya itu tidak dapat menerima apa yang dicukainya selagi dia hidup dia tetap akan mengikuti perjalanan perkembangan ini kerana waktunya sudah tiba seperti puberti apabila sudah tiba waktunya maka puberti itu akan berlaku bukan macam puberti saya tak jadi lagi kerana segal berbira tunggu segal berbira sudah duit banyak wala puberti tak boleh begitu jadi dia tiba itu kerana waktu ini sudah sampai jadi kita fikirkan mengenai padi ini apabila kita mencari single sibling ini teknik single sibling ini diberi ruang yang lebih untuk bercambah dan bertumbuh tanpa gangguan jika kita boleh buat garis masanya daripada kosong hingga ke 120 selanjutnya jika di semai di nursery di Malaysia itu sekitar 25 hari 25 hari ok dan bunga itu sekitar 80 hari ok hari ini terima cukup nutrisi atau enggak air atau enggak selagi dia hidup hari ini lebih kurang akan keluar bunga mungkin bunganya enggak akan ada isi nanti tapi enggak apa-apa keluar bunga itu dulu kerana dia sudah pubertas sudah sampai waktunya 25 hari ini jika di put into perspektif kepada keseluruhan hari yang ada dalam satu life cycle 1 2 10 sama dengan berapa 100 berapa berapa 2 tak dengar berapa berapa 1 2 2 kemudian 2 2 1 1 orang cakap berapa berapa 20 20 20 koma berapa japat yang lain pula satu dari Jerman satu dari Jepang berapa berapa persen ini 25 25 20 20 8 20 8 itu haa cakap 20 8 persen haa stand out semua orang cakap 20 peratus ok kita put perspektif lagi satu hayatnya manusia dari kosong hingga di Indonesia berapa life life ekspansi katakan 70 oh jangan beri soal tak katakan 70 70 katakan 70 tahun jadi 20 peratus dari 70 tahun berapa tahun berapa 14 so sekitar 14 tahun 14 tahun ini ok sekarang lihat di sini ini bayi budak ini dilahirkan ada dua ada dua budak satu dilahirkan diletak di rumahnya gubernur di Jogja yang tidak siapa-siapa boleh masuk itu apa ada dalam rumah gubernur itu adakah tempat yang gembira enggak belum masuk maksudnya untuk perkembangan budak itu adakah itu tempat yang elok cocok pasti cocok makannya cukup gizi nutrisinya cukup cukup gembira cukup diberi apa ada pembantu kemudian apabila sudah cukup umur diberikan education diberi diajak bermain berulah raja semuanya cukup kerana di rumah gubernur kerana gubernurnya ada uang jadi boleh dijaga yang elok sehingga ke umur 14 tahun ok satu lagi dilahirkan mungkin di tepi pintu masuk apa istana perakon yang tutup itu kemudian ditinggal di di bawah jambatan kereta duduk di bawah situ enggak terima nutrisi cukup semua yang enggak cukup di situ termasuk di trauma di di dilepuk di sepak semua dikejar dikejar anjing kan kemudian enggak enggak ada diberi persekolahan semua enggak tahu kemudian apabila yang yang di bawah jembatan itu apabila sudah cukup umur 14 tahun dipindahkan ke rumah governor umur 1 sampai 14 tahun itu orang dulu 14 tahun sudah kahwin kan orang dulu berapa sekarang jadi 14 tahun itu sebenarnya sudah agak tinggi ni terus sekolah kan jadi yang di bawah jembatan itu tidak akan kelihatan ramah mungkin tidak boleh bertutur tidak sihat mungkin tulangnya rosak mungkin kesihatan pendengar yang enok tapi apabila dipindahkan ke rumah governor ini kedua-dua ini dibiarkan hidup lagi sampai ke umur 70 tahun yang ini yang gembira itu yang ini yang marah itu rasa-rasanya kan yang sudah 40 tahun duduk bawah jembatan itu akan mahu bersaing tidak jadi seperti yang duduk selama hayat ini bisa bisa dari segi apa adakah penglihatan itu boleh datang kembali adakah pertuturan itu boleh datang kembali jika difikirkan sebenarnya tidak boleh sudah karena dia sudah melepas critical period stunted growth itu tidak boleh ditambahkan lagi tiba-tiba semua yang tidak boleh walaupun sepanjang hayatnya duduk di rumah kebenar jadi pagi yang ini konsepnya seperti itu 20% ini masa ini jika dijaga elok-elok kemudian daripada hari 26 sampai ke hari 1 20 jika dibiarkan duduk seperti biasa tanpa jagaan akan menghasilkan yield pandem yang sangat baik kerana critical period yang itu dijaga sekejap saja jadi itu konsep yang di sini early childhood have long lasting effect into adulthood dan akan memberikan kesan di dalam konteks tanaman memberikan hasil di dalam konteks manusia yang duduk di bawah jelatan itu tidak boleh berfungsi secara elok secara sosialnya kerana sudah dibuktikan ada yang anak yang tertinggal dalam hutan itu apabila dibawa keluar sekitar umur 11 sampai umur 20 20 tidak boleh bercakap ya pembentukan tulangnya pun seperti tidak boleh betul bangkok kerana tidak tidur di atas house yang elok hanya apa tapi orang berkata tapi dia sudah duduk di rumah istana selama 50 tahun itu tidak kisah 14 itu sudah diseksal jadi padi yang seperti kaedah biasa ini adalah padi yang diseksal sebenarnya kemudian dipindahkan ke lakan jadi bagaimana mungkin padi yang diseksal itu mampu menghasilkan panin yang elok jadi risah ini boleh di aplikasikan ke tanaman lain jadi situ yang dicuba di tempat di tempat ini jadi hasilnya boleh dilihat walaupun ini diambil di daun yang terakhir iaitu daun benda ini bukan yang bawah ini yang ini kenapa tajam ini flagnya seperti ini kesannya dapat dilihat sehingga terakhirnya jadi yang duduk di rumah governor ini disebabkan mungkin dia akan jadi pemerintah dia akan jadi orang-orang yang berfungsi kepada masyarakat walaupun dihantarkan dia sekarang ke jambatan 4 tahun sudah duduk di sana umur 15 hantar ke jambatan adakah dia akan jadi tidak elok dia sudah hijau dia sudah tahu bagaimana buat olahraga bagaimana nak membuat bisnes bagaimana untuk menjaga kesihatan jadi dia dapat mengendalikan situasi apapun di bawah jambatan itu datanglah apapun anjing datang mengejar dikejar kemarin kan datang makanan tidak cukup dicari perkerjaan jabatan itu dirobohkan pindah jabatan di sebelah bijak bijak dia bijak kerana 14 tahun yang vertikal itu sudah dijaga sangat elok jadi konsep itu untuk tanaman apa pun tidak kisah sebenarnya cuma perlu dipahami ini kerana ini adalah keywordnya tanaman annual tahunan jika jika tanaman perineal tidak kisah satu tahun tak elok tahun depan boleh cuba lagi tidak elok lagi boleh cuba lagi kerana berterusan berterusan maknanya itu boleh dikira perineal boleh tak boleh boleh kalau boleh kenapa 71 sudah tidak ada di sini tak tujuh mulut saya tumbuhan itu sebenarnya yang perineal ini selagi tidak disarang penyakit banyak telah dibuktikan boleh hidup beribu tahun kerana dia genetiknya membenarkan kormosom itu untuk repest semula manusia ini apabila kita semakin menua apabila berlaku mitosis kormosom kita menjadi pendek kerana kormosom itu di hujung kormosom manusia itu ada seperti penutup ini penutup ini apabila sel itu membelah bahagi dua penutup ini menjadi semakin haus lebih banyak sel membahagi semakin banyak kehausan berlaku sampai satu ketika 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 terusinah bila ketika ini hilang semua DNA helix yang ada ini akan bertelaburuan maka habislah hayat kerana itu sakit dan akhirnya mati tetapi tumbuhan yang seperti ini di luar ini dia ada sistem untuk sudah di haus diganti dengan cat baru dinamakan telomeris 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 enzyme telomeris enzyme kormosomnya itu kelihatan selalu seperti ini kan ini di hujung buruk pula kormosomnya ini di hujung ini 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 masalahnya ini adalah penutup ini tidak memberi apa-apa bacaan gene expression bukan ini adalah penutup ini ataupun lagi satu boleh di fikirkan ini boleh di fikirkan ini ini di hujung ini ini ada gentian benangnya kan jika tidak ada benda plastik ini apa jadi dengan tali kasut ini dia akan frail bahasa merambu-rambar indonesia dia berapa peteburai ya dia keteburai boleh lah teburai jadi kelihatan ini adalah yang melindungi kromosom kebanyakan tumbuhan saka ok oh ingatlah nama ini dalam bahasa inggrisnya dipanggil aglet 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 sudah tak ada kasut sekejap ok so jadi dapat penyedan jadi kesan itu dapat dilihat well into the adulthood of the plant just because what you do in the beginning ok finally bahagian untuk response curve ACI tadi kita berurusan dengan cahaya sekarang kita berurusan dengan CEI masih ingat ada berapa CEI 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 itu bentuknya apa gas CEI 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 liquid bagus bagus satu boleh ingat ok ini bentuk lengkuk ini bentuk apa berapa fasa ini ok tidak boleh satu kenapa tidak boleh kerana dia ada siku nya tidak boleh di situ ini ok jadi bahagian pertama untuk interpretasi lengkuk ACI ini adalah di bagian pertama ini keboihan asimilasi karbon bergantung kepada aktiviti urbisco ok kerana lihat di sini apabila CO2 nya itu rendah CO2 nya rendah bacaan asimilasi nya agak tinggi dan apabila ditambah dikit selopnya itu hampir drastik naik ok jadi untuk bahagian pertama ini dikenali sebagai periak CO2 CO2 limited kita buat ini bahagian ini bahagian satu ini untuk ACI ini adalah CI ini adalah A ini dia panggil CO2 limited kenapa limited kerana bergantung kepada aktiviti rubisco rubisco itu jika diingat dari kuliah hari pertama mempunyai kapasiti dua reaksi oxygenation dan carboxylation apabila nilai CO2 yang berada di sekitar daun itu rendah rubisco itu lebih cenderung untuk membuat aktiviti oxygenation aktiviti oxygenation hasil di hujungnya bukan gula perikasa gula tetapi hanya menghabiskan tenaga untuk menukar bentuk satu molekul ke bentuk molekul yang lain tetapi apabila ditambahkan nilai chip CO2 nya sampai sekitar sini sekitar 500 ia menjadi flat bacaan asimilasi fotosintesis menjadi flat di sini kita masuk fasa kedua jika fasa pertama CO2 yang limited di sini sudah tidak boleh kata CO2 limited kerana CO2 sudah tinggi lebih tinggi daripada bacaan atmosfera sekarang sekarang atmosfera ketika sekitar bacaan 400 PPM jadi di bacaan 500 ini CO2 limitation bukan lagi masalah jadi kalau bukan lagi masalah kenapa lengkuk ini tidak terus naik kenapa mendatar apakah limitasi di bahagian ini fikirkan sebentar apakah limitasi di bahagian kedua lengkuk ini yang tidak membenarkan bacaan asimilasi untuk terus naik walaupun CO2 yang menjadi masalah sedikit tadi sudah bukan lagi menjadi masalah di sini kenapa dapat jawapan itu boleh jawab di sini itulah limitasinya limitasi apa jawapan itu ada di Calvin cycle Calvin cycle itu apa berkini nak balas dengan apa jawapannya ada di situ apa fasa pertama Calvin cycle apa itu fixation tindak balas apa dengan apa fixation of what fixasi apa CO2 dengar siapa dengar celima siapakah dia gula gula celima itu sudah betul gula celima tapi siapa tengoklah nolak nolak apa apa siapa siapa C2 itu sebelum menjadi gula sepatutnya bergabung dengan gula yang sedia ada tetapi tetapi bukan guna yang boleh digunakan oleh tumbuhan apa itu bukan glukosa glukosa sudah belajar semalam tumbuhan tidak aku guna glukosa ini apa itu apa itu itu sudah habis kitaran di bawah apa apa gula gula jawapannya gula bagaimana ini sudah ada jawapan pasti ada jawapan di situ Cik Odor itu untuk apabila masuk ke cabin cycle bukan masuk berseorangan dia bertindak balas dengan sesuatu enzim Rubisco yang membantu tindak balas ini A tambah B dapat C A itu CO2 B nya itu siapa siapa apa U panjang cerita apa A P P P A ada juga yang tahu betul R U B R U B P Ribulose Bis Fos Fat Ribulose Bisphosphate iaitu gula 5C 5C carbon sugar kerapa gula 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 sepatutnya OSE OSE itu maksudnya gula sepertinya glucose sucrose itu kan gula tetapi gula ini tidak boleh digunakan gula ini adalah sekadar faham yang terlarut di dalam stroma sahaja bukan digunakan untuk tenaga bukan jadi bagian kedua ini limitasi R U P P limited kenapa limited bagaimana untuk menambah R U P cuba lihat sebelum dapat R U P di rajah itu apa perlu berlaku di fasa regenerasi apa input digunakan di situ digunakan apa digunakan itu nama bahan apa yang digunakan lagi ATP ATP bukankah itu sebabnya penggunaan ATP perlebihan walaupun output fotosistem yang di belajar itu ada dua NLDPH dan juga ATP tetapi penggunaan ATP itu lebih ini sebabnya kenapa lebih kerana regenerasi jadi jika ATP itu menjadi penghalang untuk R U BP dihasilkan bagaimana untuk menambah ATP ha ha jika masih ingat photo reaction prosesor itu pasti boleh jawab cukup berda sekarang sudah tahu keterbatasannya R U BP R U BP itu tidak boleh hadir kerana tenaga ATP tidak cukup jadi bagaimana hendak menambahkan tenaga itu untuk elektron untuk elektron dia tinggal sikit lagi bagaimana bagaimana untuk mempertingkatkan penggerakkan elektron itu aku kena ada banyak cukup mudah cukup mudah hingga energi tenaga apa itu apa cahaya 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 kita sudah belajar semua lebih tinggi keamanan cahaya itu lebih laju elektron bergerak di dalam elektron transport chain lebih banyak elektron bergerak dari satu X sektor ke X sektor berikutnya quinoid plus quinoid x sektor pro B6F lebih banyak hidrogen dari seroma dipindahkan masuk ke dalam lubang lumen halitoid lebih banyak hidrogen pindah ke dalam lebih masang dia jadi dia mahu keluar jadi apabila dia mahu keluar apa yang akan bertukar laju kepala apa kepala petro kepala siapa kena putar laju bila hidrogen mau keluar bergut atas pesitas ya jadi nampak jadi untuk meningkatkan ini boleh tambah nilai cahaya keamanan cahaya maka nilai asimilasi yang telah terbatas sekadar 45 ini akan terus naik lagi sehingga sekitar 50-60 tetapi dia tidak boleh terus naik jika terus diberikan cahaya akhirnya dia akan turun ini bentuk apa ini sudah ini triphasic ada nomor 3 di sini triphasic ok jadi nomor 3 ni apa barangkali limitasinya sekarang kerana asimilasinya sudah turun lampunya sudah dipertingkatkan COI memang sudah sentiasa meningkat tetapi akhirnya asimilasi akan jatuh merudu turun terkena turun limitasi apa di sini hari ini cukup kerana cahayanya tinggi umur umur kenapa umur sematanya menutup enggak benar sematanya tutup kerana COI itu tinggi tetapi kerana tekanan tinggi daripada COI di luar dia akan masuk saja walaupun sematanya itu tutup jadi setematah bukan isu sekarang Cik Tuan Tuan bukan isu sekarang RUVP bukan isu sekarang ATP pun bukan isu sekarang jadi kenapa asimilasi turun jika Cik E terus bertambah dan lampu cahaya dinaikkan kenapa kenapa don't feel udah capek kata kata keluar kata masih boy lagi menerimanya enggak 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 apabila fotosintesis ini berlaku secara terus menerus terlalu banyak terlalu intens disebabkan CI-nya sudah bertambah tinggi dan juga apa itu cahayanya juga sudah ditingkatkan ada satu masalah di sini produk prikesegula itu menjadi macet di dalam kloroplas dia tidak boleh keluar bila produk prikesegula ini iaitu G3P tidak keluar dari kloroplas selagi itu gula baru enggak akan dibuat kerana terlalu banyak gula apa jadi bila terlalu banyak gula semanam play play like like macam itu masalah kerana dua kali g3P ini boleh menjadi glukosa glukosa jika banyak sangat apa jadi like like so jadi dia merosakkan kloroplas itu jadi apa caranya tumbuhan itu boleh meningkatkan ini jika dia ada peruratan yang banyak urat yang banyak bermaksud gula yang sudah dibuat ini tadi terus boleh dihantar keluar pergi mana-mana nak pergi jangan duduk dalam sini julah ya ataupun sel itu lebih permeable lebih telap kepada pergerakan solute merentas ini dapat diperolehi jika sel wall itu sendiri menjadi tipis sesetengah variety seperti padi dan tumbuhan yang berhasil tinggi jika dilihat kepada sel wall thicknessnya memang tipis jadi sel wall yang tipis ini sebenarnya membantu gula yang baru terhasil itu tidak macet di dalam chloroplas gula yang macet dalam chloroplas itu akhirnya akan meletup menjadikan masalah jadi solusinya adalah hentikan assimilasi kebahagian itu sendiri adalah hentikan assimilasi untuk menghilangkan gula yang macet ini keluar 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 dulu kemudian apabila sudah keluar dia akan naik kembali seperti biasa jadi yang kedua ini dipanggil sebagai TPU utilization TPU itu adalah sinonim untuk 3-3-P sama bahasanya TPU itu TPU itu maksudnya trius fosfit utilization 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 maksudnya penggunaan penggunaan guna 3-Cet gunakan sebenarnya mungkin ditukarkan kepada bentuk yang lebih kompleks ataupun diguna untuk dibungkus dan dihantar keluar selagi itu tidak selesai assimilasi akan turun tetapi jika tumbuhan itu mampu menguruskan ini assimilasinya tetap akan tinggi jadi kita tengok yang berikutnya ini adalah dua contoh ACE daripada dua sistem tumbuhan tumbuhan padi dan juga tebu siapa C4 siapa C3 padi C4 3 tebu C4 jadi dapat dilihat untuk padi yang berwarna biru itu adakah fotosisinya tinggi atau tidak biru ini adalah padi yang atas itu adalah tebu cuba lihat ini asimilasi maksimal untuk keduduk ini nombor satu sudah berbeda maksimal photosynthetic grade itu sendiri sudah berbeda kerana tebu itu maksimumnya mencecah lebih 30 tetapi padi maksimumnya hanya sekitar 25 itu sudah satu membedakan antara C3 dan ini ini pun c4 juga ini kenapa tak bawah ini ini apa jagung jadi jika dibuat perbandingan jagung akan duduk di atas atau di bawah atas kerana c4 satu lagi di sini adalah interpretasi untuk kita lihat adalah lihat bila lengkuk ini menikunya bila sikunya terbentuk siku lengkuk ini terbentuk untuk padi sekitar bacaan C1 500 seperti tadi itu tetapi siku untuk C4 berlaku sekitar 200 50 ke 300 menunjukkan C4 ini tidak butuh C2 yang tinggi untuk mencapai maksimum fotosintesis kerana apa maksudnya lebih efektif lebih produktif diberi sedikit outputnya banyak padi ini diberi outputnya banyak pun masih sedikit lagi hasilnya di hujung mengapa mengapa C4 berlaku maksimum fotosintesisnya pada kadar CO2 yang lebih rendah bahkan kurang daripada 400 atmospheric CO2 pada waktu sekarang apa yang berlaku pernah sudah baca belum metabolisme C4 secara ringkasnya ini dipanggil sebagai ini C3 ini C3 tidak ada C4 C4 photosintesis itu berlaku di dalam satu sel di dalam satu sel carbon fixation pengikatan carbonnya tambah assimilation itu simulation itu berlaku di dalam satu sel tetapi untuk C4 buang kejap kaki ini C4 itu ikatan carbonnya carbon fixation dan assimilationnya berlaku dalam sel yang berbeda jadi carbon fixation berlaku di dalam misofil assimilasinya berlaku di dalam bundle shift jadi teknik ini dipanggil sebagai CC CCN carbon concentrating mekanism carbon concentrating mekanism kerana apa kerana CCN4 ini adalah hasil evolusi dari kebanyakan tumbuhan CCN3 yang ada di dunia ini kerana masalah ini terjadi kerana ketidakcekapan enzyme rubisco meningkat CO2 kerana dia ada masalah itu dua kunci boleh buka satu gembur gembur ke gembur 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 padlock 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 two keys can open one padlock that's the issue with rubisco jadi solusinya adalah chat 4 ini CO2 dihantar dahulu ke dalam misofil di dalam misofil ini ada satu enzyme yang langsung botak kepada oksigen apa apa itu dia panggil sebagai pep carboxilis pep ini nama penuhnya phosphoenol pyru wait pirubat phosphoenol pirubat pep carboxilis ini memang tidak kisah ada oksigen 5000 depan mata pun tidak mahu hanya hatinya hanya terbuka kepada CO2 kemudian diikat di dalam ini menjadi bentuk 4 karbon ok apa 4 karbon itu sama ada dalam bentuk malik malat ataupun aspartic aspartic bahan ini kemudian dihantar ke bundle shift untuk untuk dipecahkan dibebaskan kembali CO2 menjalani asimilasi seperti biasa jadi Kelvin Cycle itu di dalam sini Kelvin Cycle yang sudah dikelajari di C3 itu berlaku di dalam bundle shift jadi ia menjelamatkan tanaman daripada fotorespirasi kerana itu eh sabar pusing pusing putar 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 pak 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 tak beritahu dah boleh kenapa di lombor empat ok kerana itu dapat dilihat koncentrating mekanism ini memerlukan lebih sedikit CO2 nya untuk menghasilkan asimilasi yang lebih tinggi kerana ini ok jadi adakah kita perlu tukarkan semua tanaman menjadi C4 perlu tanggap banyak semakin semakin banyak sebenarnya secara alami semua jadinya sudah di diteriti tanaman berubah kepada C3 ke C4 semakin banyak padi pun sudah ada seperti itu jadi daripada apa C3 semakin dia tidak belum sampai lagi dia baru setengah jalan mungkin lagi satu juta tahun mungkin boleh tukar ke C4 tapi ada banyak projek dalam dunia ini seperti projek oleh Bill Gates untuk menukarkan C3 ke C4 projek itu sudah 20 tahun tetapi masih belum berjaya susah ini bukan masalah bermain dengan menukarkan sel duduk sebelah-sebelah ini menukarkan biochemical pathway so dia terjadi seperti god kompleks di situ hendak mencipta sesuatu yang tidak alami jika berhasil adakah akan diterima oleh masyarakat itu cerita lain pula GMO hanya GMO saja jalan yang mereka boleh buat tetapi jika sudah mahir dengan ilmu fiziologinya mungkin boleh diberikan perawatan yang menghasilkan tanaman walaupun C3 tetapi responnya ke arah hijau di atas mungkin di sebuah perut magicnya atau air yasinnya mungkin siapa tidak tahu mungkin ada air air yang jika diberikan tanaman air ini konfirm kata transpansi tidak berlaku boleh tidak begitu penelitian penelitian mungkin dengan diberi inoculum bakteria tertentu certain bacteria they can actually cause the plants to do certain chemical offering mungkin dengan secara itu boleh mengubah kepada C3 respons kepada C4 respons inilah sebabnya mengapa untuk memaneng pagi itu memerlukan sehingga 140 hari lengkap kerana pagi itu perlu ditunggu baru boleh dipanen sehingga 140 hari tetapi untuk jagung 70 hari sudah boleh dapat jagung cheese sudah tidak jagung itu pantas laju 70 hari sudah boleh panjang kan 70 hari bunga bunga padi tidak keluar lagi perlahan perlahan ok alright ok let's go next ok ini adalah saya disip berjaman hanya dijepit kemudian dilihat bacaan pada waktu itu jadi ini adalah padi seperti tadi itu dilakukan pengukuran pada daun bendera ok ini assimilasi jadi ini ada beberapa perawatan di sini ada yang single seedling kemudian berifolia kemudian ada yang konfesena assimilasi seperti tidak banyak berbeda ok bagaimana pula untuk variety yang satu lagi ini adalah variety 103 ini adalah beras wangi di Malaysia beras fragrant rice dan juga dikatakan beras ini jika dimakan tidak akan hilang kakinya low glycemic rice ya jadi boleh diberi kepada dianek yang tidak boleh berada di makan candy nah ambil ini berbanding dengan 297 297 ini adalah beras putih biasa jadi apa beda assimilasi ini dengan assimilasi ini yang mana lebih tinggi 103 ini ini sebenarnya adalah variety baru di Malaysia ini adalah finding yang bagus kerana kebanyakan variety padi premium fragrant itu selalunya hasilnya rendah penghasilannya pun rendah tetapi yang ini dapat mengatasi beras putih biasa jadi ini adalah finding kerana variety itulah perawatan treatment variety is the treatment jadi variety ini bagus kerana photosynthesis yang itu lebih tinggi bagaimana pula dengan stomata tendactus stomata tendactus pun yang ini sekitar sama saja ok straight saja sama kan jika sudah lihat seperti ini more or less kita boleh tahu sebenarnya tanaman untuk 103 ini seperti efisien menggunakan air kerana stomatanya dibuka tidak lebih daripada siraj tetapi asimilasinya tinggi water use efficiency tinggi kita tengok benar tau gak IWA ini adalah intrinsic water use efficiency formulanya dibahagikan dua itu sahaja asimilasi itu dibahagikan dengan IWU A itu dibahagikan dengan GS WN untuk mendapat air dan air jadi apa 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 ini ini menunjukkan untuk setiap unit molekul air yang terlepas water loss berapa unit karbon yang dapat diikat oleh tumbuhan itu jadi maksudnya semakin tinggi bacaan ini semakin bagus kerana hilang satu tapi berhasil ikat karbonnya banyak kita compare antara dua ini kita ambil ini sajalah stress folia ini di hujung purple ini dengan di sini untuk variety 103 ini satu unit air hilang dapat mengikat 29 unit karbon tetapi variety 297 beras putih ini satu air hilang hanya boleh ikat 27 karbon sahaja menunjukkan water use efficiency untuk 103 lebih bagus juga memberi tanda yang seharusnya dibuktikan tanaman 103 ini lebih sesuai di lahan kering berbanding 297 kerana water use efficiency tinggi bagus di banyak tempat di dunia ini air itu adalah input yang bukan mahal tapi susah susah kerana perlu bersaing dengan penggunaan domestik kan sapi yang endak air kuda yang endak air pelinci yang air kucing mahu mandi semua air jadi tidak boleh semua itu diberi kelahan jadi jika air itu benar-benar isu yang perlu diberi perhatian tanaman yang bernilai tinggi water use efficiency itu lebih sesuai bagaimana pula dengan carbon instantaneous carbon oxidation efficiency ini ini adalah memberitahu untuk setiap unit gas CEI yang sudah berada di dalam taun berapa banyak carbon yang akhirnya diikat juga menunjukkan lagi banyak atau lagi sikit bagus seperti ini gas itu di luar CA di dalam CEI untuk dapatkan ini formulanya adalah A bahagi CEI jadi dilihat asimilasi itu berdasarkan bacaan CEI semasa macam seperti ini bermaksud untuk setiap satu unit CEI yang berjaya masuk sebanyak 0,08 unit karbon berjaya di ikat di asimilasikan ok makanya semakin tinggi semakin bagus kerana sedikit CEI tetapi banyak karbon dapat diikat berbanding dengan perawatan ini variti 297 tetapi perawatan konvensional satu unit CEI hanya boleh ikat 0,068 yang ini 0,081 walaupun perpuluhan yang itu nampak seperti tidak banyak lezah tapi jika di convert ke dalam persatif sebenarnya ini besar ok jadi ini menunjukkan antara kedua-dua tanaman ini tanaman 103 ini lebih sesuai duduk dekat terima kasih enggak bunyi perut tapi jauh bunyi bunyi popcorn masak itu apa itu semuanya pakai uniform dia mention enggak seperti ini jika ada lawatan ke apa bebas saja kemudian terlepas ke mall pakai begini jika mahu masuk pertandingan pidato enggak pakai seperti ini mungkin sebab panas lagi di Malaysia ok jadi tanaman yang di bawah ini jika nilainya tinggi bermaksud tanaman itu lebih sesuai di tanam dekat-dekat maksudnya boleh dekat-dekat kerana crop spacing plant spacing itu memainkan peranan penting di dalam pertanian kerana jika terlalu jarak nanti pohonnya kurang panennya kurang jadi keberhasilannya akan jatuh tetapi jika terlalu didekatkan nanti nanti panennya itu pula yang akan jatuh kerana pokoknya itu tidak boleh membesar dengan air akan jadi shading akan ber competition dengan nutrisi air dan sebagainya tetapi tumbuhan ini sekurang-kurangnya kita tahu jika diletakkan dekat CO2 tidak berbut ia hanya perlukan sedikit saja tetapi pengikatan untuk membuat gulanya itu sudah boleh dilakukan jika diambil CO2 kemudian dibawa ke lahan yang sedang penuh dengan tanaman diletakkan di celah-celah tanaman itu akan dilihat bacaannya bukan 400 seperti sekarang di dalam kamar ini bacaan itu akan jatuh merudung pada waktu pagi kerana semua tanaman itu sedang ambil jadi kerana itu dijarakkan tanaman juga untuk membolehkan gas CO2 yang itu diterima oleh tanaman jadi antara dua ini yang ini sesuai untuk lahan kering dan beratai ini juga sesuai untuk lebih dekat lebih padat tanaman ok jadi sudah sudah dapat pelbagai data data-data ini ada data dari pertumbuhan plan height lift number apa ini nak tukar kebali itu berat biomastering keseluruhan total dry weight dan juga shoot to root ratio nisbah atas bahagian atas tumbuhan ke bawah ok jadi cuba lihat di tepi ini di tepi ini ada empat disiplin digunakan bagi tujuan korelasi disiplin pertumbuhan disiplin fiziologi disiplin fruit parameters ini adalah data ini bukan padi sudah kita cuba nak cakap ini sudah pokok bambi okra okra tadi sudah lihat bawang padi jagung apa ini okra pula cactus ada dan juga cyst jadi untuk melihat korelasi jadi negative correlation berwarna apa ini karat coklat warna hijau ini semakin hijau ini semakin tinggi positive correlation dapat dilihat korelasi yang tinggi antara parameter di dalam kategori disiplin yang sama terutamanya fruit parameters seperti fruit length fruit fruit firmness ke 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 kelembutan kekerasan buah fruit firmness FFW berat berat basah buah berat kering buah total berat basah PY potensi panel berapa yang boleh ok jadi jika kita mahu lihat panel itu sebabnya akhirnya kita lihat siapa yang berkorelasi paling banyak dengan panel ini sepertinya panel ini dipengaruhi oleh pelbagai karakter di dalam tumbuhan itu tapi ada tidak korrelasi dengan bahagian lain mana-mana ini adakah atau tidak tidak ada jadi tidak ada jadi tidak ada apa yang boleh dilakukan ulang semula tidak mungkin boleh ditukar budi dayanya jadi dapat dilihat di sini apa research question itu hendak fokus jika hendak fokus sesuatu kerana semua ini boleh dijadikan korrelasi dan juga proksi untuk dikira mungkin nanti motoris sudah tidak ada 6 tetapi cuma ada biomass sahaja untuk perawatan ini boleh dikira anggaran biji benih yang akan dapat berdasarkan bacaan fotosintesisnya ok seperti ini boleh ini 6 6 ini kemudian pergi ke fiziologi bukan mana aku misalnya tak faham macam benda ini aku nak explain kalau 6 itu 6 number tengok 10 2 meter bawah oh right 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 so 6 number yep ya lihat ni 6 number 6 number ini berkada negatif berkada songsang dengan bacaan fotosintesis bermaksud bacaan fotosintesis yang tinggi enggak elok untuk jika mahu didapatkan bijinya jika mahu didapatkan buahnya itu cerita lain kerana ada orang fokusnya itu menghasilkan di dalam biji untuk tujuan dijual di tekatkan disebarkan jadi buat sesuatu untuk rendahkan fotosintesis begitu berkada 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 negatif ok jika fokusnya itu mungkin kepada kepada apa fruit fruit ni tak banyak correlation dia banyak dengan itself ya dia banyak dengan itself tapi dia tidak boleh cross jadi mungkin improvement yang boleh buat disini adalah untuk menukar disiplin ini mungkin ada korelasinya dengan analisis logam kan mungkin ataupun analisa apa tu canopy coverage mungkin dan sebagainya ok jadi jangan dibiarkan data-data itu tidak dibuat korelasi seperti ini sentiasa dibuat korelasi supaya kita tahu perhubungannya jadi boleh dibahaskan jadi boleh dijadikan sebagai potential proxy jika mahu diketahui sesuatu bacaan itu tetapi satu lagi bacaan belum diketahui ok alright yay habis ah tak ada dah kita rehat sejap 10 minit untuk ke kualit nanti kita bersama balik ok gak apa-apa ini ini yang kami sendiri buat jadi jika berterusan pun akan diketahui jika ada concern tak apa alright gak perlu buat sekarang nanti dah hujung-hujung nanti mungkin nak bagi feedback selepas kalah quiz kita kita akan buat interaktif activity ada hati ada curah naik lebat banyak lumayan 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 ok take time come back later lepas 10 minit kita sambung kita sambung untuk jawab Q&A yang habis semalam bagi menerus QR code nya kenapa gak bunyi suruh dia buka dulu slide Q&A ok kita maju ke bahagian Q&A Yang telah dihantar sore semalam Saya sudah lihat Jadi kita cuba jawab hari ini Ada yang Enggak sempat tanya semalam kan Jadi kita jawab hari ini Ada beberapa soalan Dan ada yang macam seperti sama Eh salah Kita kasi tubang Nanti sudah habis Q&A Kita buat aktiviti Okey Kita tengah siap aktiviti Ada ada ya Boleh bincang Boleh Open Chrome Okey Jadi ada soalan Jadi ada beberapa soalan yang Kelihatan sama itu saya sekalikan Jadi ada soalan seperti ini Diberi contoh research terkait Pengaruh patogen terhadap Fizilologi tanaman gunakan lycor Okey satu Kemudian melakukan penelitian Fokus penyakit tanaman Seperti pengaruh Aktivitas fotosintesis Pada tanaman yang terinfeksi Okey Dan kemudian Apa tahap Khusus baik Di lapangan Terhadap sampel dan sebagainya Tahap panjang ini Maksudnya apa? Stage Stage kan? Okey Kemudian Kalau daun dari Fitaman yang kita ukur Tingkat Ternyata Terinfeksi oleh penyakit Seperti Pau dimerian Alta ras itu Adakah akan mempengaruhi hasil Tumgraf fotosintesis Okey Boleh Ini boleh disediakan Okey untuk jawab soalan ini Okey Saya gunakan journal ini Kerana journal ini Sepertinya baik Boleh menjawab ketiga-tiga soalan Sekali Ini dicari Dijawab tadi 6 pagi Namanya Skill Speed Reading Okey So ini adalah journal Journal di Oh Di SEB ni SEB ni Dulu saya dapat sedikit Funding dari SEB Dia beri Student S3 Untuk pergi Conference Jadi masa itu Pergi conference Di Austria Salzburg Tak sebut pun susah Okey Functional modulation Of and out of Aquaporin To intensify Photosintesis And Abrogate bacterial Virulence in rice So Aquaporin ni adalah Protein yang Membenarkan air Atau solid Keluar masuk Di membrane Jadi membrane itu Kerana itu Dipanggil separa telak Tidak membenarkan Semudah Wenang-wenang Orang keluar masuk Okey Jadi Aquaporin ni adalah Antara salah satu pintu Yang ada Jadi Kita lihat Dengan Di sini Ada Padi Padi ini W W Where Where Ini adalah Wildtide O Ini adalah Gin yang Overexpress K O Ini adalah Knock Out Maksudnya Gin Gin itu Sudah dibuangkan Gin apa Gin ini Bukan Gin hantu tu Bukan Bukan Gin tanah Bukan Gin biru Gin kelabu Air laut Bukan Gin Gin Gains Ekspresi Jadi ada dua Jenis Gin Gin ini adalah Ini Aquaporin Dan juga P1 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 P2 Subfamily Ini adalah Untuk To facilitate Transport Across Plasma Membrane Dan juga Organal Membrane Termasuk Kloroplas Maksudnya Tanpa protein Ini Protein P1 P1 Ini semua Pergerakan Molekul Itu akan Terbatas Jadi Mahu Di Study Apakah Kesannya Kerana Ada tanaman Yang Secara Alaminya Terganggu Protein Ini Kerana Serangan Katojen Boleh jadi Jadi kita Lihat Ini Diambil Bacaan Ekspresi Protein Yang itu Dengan Menggunakan Gel Kemudian Diambil Juga Secara Mikroskopinya Ini Fluorescence Mikroskopi Dan juga Ini Apa Kelihatan Seperti Dalam Ini Waltapnya Ini Telah Di Knocked Up Ginnya Tidak Berfungsi Ini Lebih Berfungsi Fungsinya 2-3 kali ganda Yang ini Jadi Sepertinya Ada kelihatan Beda Ya Sepertinya Jika Knocked Out Tidak Berfungsi Itu Memang Tidak Berisi Padinya Tetapi Jika Overexpress Itu Padinya Seperti Nampak Banyak Atau Tidak Beza Tidak Beza Nanti Kita Lihat Jadi Jika Dilehat Ini Data Data Seperti Ini Dapat Digunakan Untuk Disertakan Sekali Dengan Bacaan Fotosentisi Yang boleh Ambil Pada Lekor Maju Ke Depan Jadi Dilihat Dilihat Dilihatkan Sekarang Apakah Kesan Yang Dialami Oleh Wildtab Itu Dari Segi Ini PPFD Apa Hayah Inilah LRC Ini LRC Ini ACEI Tadi Baru Dia Belajar Digunakan Serial Di Research Oke Jika Dilehat Seperti Di Sini Overexpression Protein Aquaporin Ini Membuatkan Bacaan Asimilasi Itu Menjadi Lebih Tinggi Dan Juga Dia Tidak Menyusut Turun Maksudnya Walaupun Cahayanya Sudah 1800 Mampu Terima Lebih Lagi Selalunya Jika Pokok Itu Sudah Mengampir 2000 Dan Seterusnya Asimilasinya Akan Mula Turun Photo Inhibition Tetapi Disebabkan Aquaporin Itu Dua Kali Gangga Tiga Kali Lipat Lebih Lebih Banyak Dia Boleh Handle Ingat Macet Gula Perlu Dihantar Keluar Pintu Dihantar Keluar Itu Salah Satunya Aquaporin Jadi Bila Aquaporin Itu Banyak Nampak Kesan Dia Sekarang Kesan Dia Juga Nampak Di CI Oh C E Diberikan Tinggi Nilai CO2 Masih Boleh Handle Masih Boleh Mengawal Keadaan Tidak Kompromise Bacaan Asimilasinya Kemudian Daripada Lengkuk Di atas Ini Di Extractkan Data Untuk Dilihat Ini Adalah Assimilation Di Di Poin Segit Salud Poin 400 Okey Knockout Memang Akan Rendah Okey Maksudnya Overexpression Of Aquaporin Itu Benar-benar Meningkatkan Asimilasi Pengikatan Karbon Kadang-kadang Tidak semestinya Kita mahu Pandan yang banyak Dengan Kebolehan Mengikat Karbon Tinggi Ini Mungkin Mengikat Karbon Yang tinggi Itu Penting Untuk Pokok-kok Seperti ini Untuk Menjaga Kestabilan Suhu Dunia Dan Juga Sebagai Karbon Sequestration Mengikat Karbon Kerana Karbon Yang terlepas Ke udara Itu Akan Menghasilkan Greenhouse Gas Effect Jadi Perlu Disimpan Karbon Itu Di mana Di dalam Batang Daun Di dalam Tanah Di dalam Air Di dalam Biomas Mana-mana Organ Di dalam Tumbuhan Itu Jadi Bagus Over Expression Acoperate Ini Dalam Mencapai Goal Itu Bagaimana Pula Dengan Is That GM GM Adalah Conductor Ingat Belajar G Itu Adalah Simbol Universal Untuk Conductor Conductor Untuk Misophil Maksudnya Berapa Senang Gas Seperti CO2 Ataupun Air Dan Apa-apa Saja Untuk Keluar Masuk Melalui Cell Wall Misophil Tersebut Jadi Telah Dibuktikan Di sini Dengan Membuang Gen Aquaporin Knockout Ini Mengganggu Pergerakan Molekul Melalui Cell wall Misophil Tengok Jadi Rendah Seperti Ini So Apa Mesej Yang boleh Dapat Ini Karena Pattern Ini Menunjukkan Aquaporin Itu Bukan Sekadar Pintu Sahaja Tetapi Sebagai Regulasi Apabila Diperlukan Banyak Dibuka Sebanyak Banyaknya Apabila Ditutup Boleh Ditutup Kerana Jika Regulasinya Tidak Bagus Ini Tidak Akan Capai Tinggi Jadi Mungkin Tidak Perlu Tukar Daripada C3 Ke C4 Supaya Boleh Panen Padi 70 hari Hanya Beri Satu Satu Saja Aquaporin Tambahkan Aquaporin Tambahkan protein Aquaporin Saja Terus Boleh meningkat Tinggi Lebih Mudah Dari Menukar C3 Ke C4 Bukan Jadi Maklumat Seperti ini Aquapor Gunakan Untuk Buktikan Ini Sudah Berhasil Jadi Memaju Seterusnya Ke bahagian Ini Okey Ini pula Adalah Representasi Daripada Paper Yang sama Untuk Melihat Ini Sebenarnya Adalah Untuk Bila Bila Kita Buat Knock Out Ataupun Over Expression Kita Mahu Pastikan Benar-benar Telah Tidak Ada Ataupun Telah Ada Sesuatu Gen Yang kita Mahukan Itu Secara Benar Atau Sebaliknya Dengan Validasi Gel Okey Ini Nanti Boleh Belajarlah Saya Cakap Saja Ini Untuk Validasi Okey Cuba Tengok Secara Fizikalnya Juga Boleh Nampak Daun Jadi Menunjukkan Bacaan Photosynthesis Yang Telah Dilihat Sebelum Ini Boleh Dikorelasi Bersama Dengan Fizikal Daun Tersebut Apa Beda Sekarang Wild Tide Dengan Knock Out Dengan Overexpress Ya Sebenarnya Ada Beza Mungkin Daun Yang Lebih Tirus Kurus Itu Ada Manfaatnya Kerana Tidak Membayangi Daun Yang Lebih Rendah Jadi Cahaya Matahari Itu Boleh Tembus Kebawah Mencahayakan Daun Di Peringkat Yang Lebih Rendah Makanya Lebih Banyak Permukaan Tanaman Yang Terdedah Untuk Menghasilkan Gula Yang Akhirnya Memberikan Hasil Pandang Yang Lebih Tinggi Jadi Jika Ditukar Perspektif Ini Kepada Serangan Patogen Katakanlah Genes Ini Telah Masuk Kedalam Tumbuhan Kerana Serangan Patogen Boleh Gunakan Kaedah Visualization Data Yang Sama Seperti Ini Dan Kemudian Dibahaskan Contohnya Ini Ini Dibuat Di Mak Mak Di Dimasukkan Gen itu Gen Boleh dimasukkan Ke dalam tumbuhan Dipanggil Teknik Plant Transformation Menggunakan Seperti Agrobacterium Tumifation Dimasukkan Dilihat Adakah Berlaku Perubahan Fizikal Dan juga Kepada Bacaan Fiziologi Ini adalah Bacaan Fiziologi Di sini Apa ini Ini adalah Expression Relative Relative Gen Expression Terhadap Gen Yang Sedang Diperkatakan Tersebut Jadi Nampak Tak Kepentingan Ada Bacaan Fiziologi Fiziologi Itu Seperti Confirmatif Bahawa Apabila Berlaku Sesuatu Event Di sini Eventnya Adalah Memperkenalkan Gen Itu Secara Berlebihan Ataupun Membuang Gen Itu Completely Ia Boleh Berlaku Di Laboratori Ataupun Berlaku Kerana Serangan Penyakit Penyakit Boleh Membuatkan Sesuatu Pokok Overexpress Setengah Gen Memang Boleh Berlaku Benda Itu Boleh Berlaku Tumor Crown Gau Seperti Bulat Di Batang Pokok Itu Ada Biasa Jarang Ada Tapi Boleh Nampak Kadang Ada Dan Ia Validasi Physiologi Ini Menggunakan Alat Seperti Ini Validasikan Event Telah Berlaku Fungsi Ini Telah Terganggu Fungsi Ini Telah Bertambah Jadi Sebab Itu Di Dalam Sains Ada Kaedah Yang Perlu Diikutkan Supaya Cerita Itu Penceritaan Sientifik Itu Ada Flow Dibuktikan Secara Fizikal Di Luar Dahulu Dengan Mengambil Gambar Seperti Ini Gambar Ini Gambar Ini Kemudian Dikira Secara Lebih Dekat Lagi Bilangan Butiran Berasnya Gambar Pernikernya Bagaimana Hightnya Bagaimana Kemudian Diukur Pergi Lebih Dalam Ini Adalah Peringkat Kedua Iaitu Biokimia Daun Fiziologi Daun Kemudian Pergi Pergi Lebih Dalam Lagi Kepada RNA Ataupun Transcriptomic Gene Expression Dan sebagainya Itu Di bahagian Ini Dan juga Sini Kemudian Validasi Again Dengan Phenotipic Appearance Di luar Di luar Berdaun Itu Kelihatan Bagaimana Jadi Jika Dibuang Di tengah Tengah Ini Fungsi Fiziologi Ini Kita Tidak Boleh Validasi Maksudnya Sudah Diperkenalkan Gene Sesuatu Gene Kepada Tanaman Itu Kita Tidak Tahu Fungsi Apa Yang Diganggu Fungsi Apa Yang Tidak Diganggu Mungkin Yang Diganggu Itu Sebenarnya Bukan Fotosintesis Tetapi Fungsi Maybe Penghasilan Hormonal Sebagainya Tapi Alat Ini Telah Buktikan Dengan Memberikan Knockout Kepada Daun Ataupun Overexpression Asimilasi Dan juga Mesophil Conductance Itu Memang Ada Kesannya Dua Tiga Kali Confirmation Validasi Menggunakan Disiplin Atau Teknik Berbeza Itu Membuatkan Perbahasan Itu Menjadi Strong Dan Maka Conclusion Yang Dibuat Akhirnya Akan Menjadi Conclusion Yang Tepat Dan Tetap Akan Menghasilkan Result Yang Sama Walaupun Dilakukan Di Tempat Yang Berbeda Oleh Orang Yang Berbeda Dinamakan Sebagai Data Reproducibility Penghasilan Semula Data Sebab Itu Semua Kaedah Digunakan Kaedah Sintifik Supaya Bukan Menjadi Kerana Mbak Seorang Saja Yang Buat Kerana Apa Terang Panganku Sakti Tidak Boleh Begitu Habis Kalau Mbak Mati Bagaimana Mengkubur Dengan Ku Tidak Boleh Begitu Seharusnya Mbak Ini Sintifik Dilaporkan Dilaporkan Maka Boleh Dibuat Dibuat Orang Di Jepang Menghasilkan Yang Sama Dibuat Orang Di Brazil Menghasilkan Yang Sama Reproducible The Results Are Reproducible Ok Ok Lagi Apalagi Soalan Berikutnya Bagaimana Jika Mengkub Mangrove Siapa Datang Soalan Ni Mangrove Pokok Bakau 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 Ini Dia Bergantung Kepada Spesies Apa Nampak Dia Ada Variety Di Dalam Morfologi Daun Itu Jadi Ada Daun Yang Melebar Begini Tidak Apa Boleh Penuh Di Dalam Bulatan Gasket Semalam Itu Dijepit Itu Tetapi Bagaimana Jika berusaha Seperti Daun Seperti Ini Bila Dijepit Tidak Akan Penuh Jika Padi Agak Mudah Kerana Walaupun Tidak Penuh Kawasan Yang Ditutupi Itu Berbentuk Rectangle Panjang Kali Lebar Dapat Luasnya Boleh Dibetulkan Di Mesin Tetapi Jika Bentuk Seperti Ini Dijepit Berbentuk Ellipse Jika Berbentuk Ellipse Kena Gunakan Formula Ellipse Supaya Diperbetulkan Di dalam Mesin Untuk Daun Yang Jepitnya Itu Tidak Penuh Bulatan Jangan Gunakan Formula Sorry Jangan gunakan Formula Bulatan Biasa Ataupun Formula Rectangle Panjang Kali Lebar Gunakan Formula Ellipse Dari Sini Ini Adalah Di Pinggir Daun Ini Di Tengah Daun Ini Dari Hujung Ke Hujung Kemudian Ini Kawasan Yang Dijepit Itu Maka Bacaan Itu Lebih Tepat Kemudian Pemilihan Daun Juga Agak Penting Kerana Daun Di Kawasan Mangrove Ini Akan Kerana Di Kawasan Air Air Masing Air Payau Breakish Water Indonesia Panggil Apa Air Payau Juga Breakish Water Jadi Jangan Diambil Daun Yang Terlalu Hampir Dengan Air Naik Sedikit Kerana Yang Berhampiran Dengan Air Ini Sudah Berlaku Salt Deposition Di Muka Daun Salt Deposition Ini Menyumbatkan Pori Pori Stomata Yang Ada Jadi Bila Dijepik Dan Cuba Diambil Ukuran Stomata Kendaktus Adakah Betul Tidak Betul Sudah Kerana Stomata Sudah Tersembat Kerana Ada Pengaruh Air Di bawah Itu Jadi Naik Di Atas Sikit Sekitar Rapan Sekitar Sampai Tanggal Tiga Meta Boleh Anggu Okey Yang Berikutnya Oh Habis Oh Ada lagi kan Bukan Ada lagi ke soalan Tadi saya macam Nampak belakang Ni Powder video of Leaf rice Okey Okey Soalan ni Ini Kalau Sebenarnya Dia bergantung Kepada nak jawab Apa Macam ni Katalah Ada dua Tanaman itu Cili Cabai kan Senang Satu cabai Hanya mengalami Masalah Mosaic Virus Jadi Kelihatan Daunnya itu Seperti Kerinting Capuk Capuk Kuning Hijau Kuning Hijau Tapi Tidak Mengganggu Bentuk Daun itu Sendiri Cuma Warnanya Nggak Elok Dan juga Berlalu Jika Itu berlaku Nggak Belum Risau Terus boleh Digifix Saja Apa Saja Bacaan Yang Ada Itulah Keupayaan Kerana Daun yang Tidak Sihat Itu Masih Melakukan Photosis Cuma Nggak Tinggi Tetapi Daun Yang Ada Bendasing Contohnya Ini Apanya Powdery Mildio Itu Ini Seharusnya Dibuang Tidak Digalakkan Tidak Digalakkan Powdery Mildio Digifix Masuk Dalam Itu Kerana Itu akan Dari Rumah Mildio Itu Nanti Jadi Apa Nak Buat Jika Jika Hendak Memang Study Kesan Mildio Itu Mungkin Boleh Dikatakan Agak Distractive Sikit Maksudnya Daun Yang Sudah Nak Diambil Itu Tidak 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 Pilih Dalam Itu Ada Putih Bukan Bersihkan Putih Itu Bukan Dengan Berus Jika Itu Mengganggu Bacaan Warna Air Alkohol Swap Alkohol Swap Jadi Boleh Dibuka Tahu Koyak Belah Mana Tapi Ini Memang Membunuh Tapi Tidak Apa Kalau Jika Betul Mahu Membunuh Kerana Hanya Mahu Diketahui Kesan Powdery Melody Itu Setelah Berada Di daun Selama Tiga Hari Itu Saja Kami Tidak Mahu Dia Belah Mama Di sini Terus Bunuh Terus Bunuh Kemudian Lihat Kesan Kepada Daun Jadi Boleh Digunakan Ini Kemudian Dilakkan Untuk Hilangkan Kemudian Ambil Tisu Biasa Hilangkan Ini pun Tak Tak Soalnya Dia akan Sebab Dia Meruak Alah Nak Kawan Sebelah Jangan Nangis Lep mata Nanti Nanti Bertambah Nangis Kenapa Terbakar Okey Ada Tidak Diabaikan Itu Meripik Berjalan Jalan Di sana Sini Bergosip Mengatang Orang Channel ni Tak ada sensor Nak cakap apa Cakap je Oke 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 Ada Soalan Oh tak ada Itu saja Yap Itu saja Ada lagi Apa-apa Yang Hendak Di Di Comment Dikata Ya Tadi Menarik ya Terkait dengan Pengambilan Sample Ketika patogen Ya Jadi Case di saya Karena rencana Mau aplikasi Genode Emah Di bibit Salah satu gejalanya Itu kan Daun menguning Kemarin Teknik mengambil Sample kan Tiga daun Dari pucuk Nah yang mana Itu baik Nah Apa bagusnya Kita ngambil Yang memang Ada gejala Atau memang Yang sehat Karena memang Kita mau lihat Efek dari patogen Memang gejala Gejala Sudah Enggak perlu Pakai yang tiga Yang tiga Dari atas itu Untuk memastikan Daun itu Sudah berhenti Bertumbuh Kerana Jika diambil Daun yang sedang Bertumbuh Underdeveloped Leaf Risikonya adalah Organelnya Belum Matang Bila Organel Organel Seperti Klorofil Mitochondria Itu belum Matang Bacaan itu Tidak akan Betul Tetapi Jika Memang Sudah Fully Expanded Cuma Bergejala Tidak Apa-apa Organelnya Sudah Matang Itulah Respon Sebenarnya Tanaman Daun itu Kepada Serangan Pertaga Jika Mahu FBFM Ataupun Jika Tanamannya Itu Besar Digunakan Apa itu Aluminum Foil Aluminum Foil Mungkin Digunakan Tisu Tapi Kena Banyak Lepis Ya Okey Ada Lagi Ada Bangkangan Objection Yang Tak Setuju Ini Ini Tidak Benar Tipu Tipu Ya Apa Sakit Belakang Nak pakai Koyuk Nanti Balik Betul Sakit Kalau kerja Tengah Banyak Kalau kerja Tengah Banyak Mesti Setiap Hari Yang Malam Sebelum Kerja Banyak Itu Bangun Subuh Kepala Akan Tergantung Di Hujung Kati Meskipun Sedih 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 Semalam Dia Jadi Lagi Meskipun Bila Bampu Dia Sudah Putar 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 Di Atas Oh Berapa Boleh Dibilik Berapa Berapa Eh Betul Ini Betul Betul Sudah Menyok Tanya Eh Sabar Ada lagi Tidak Bagi Dijen Ini Dapat Ini jadi Dipasal Betul Dapat Berapa Oke Oke Thank you Sekejap lagi Saya pakai Terus Oke Ada lagi Soalan Ya Anggerik Dengan Anggerik Ada jenis Anggerik Yang boleh Ada Yang tak boleh Anggerik Yang Daun Seperti Bandar Itu Tidak Boleh Tidak Seperti Kertas Seperti Ini Yang Strat Itu Seperti Itu Ambil Yang Sebelah Satu Sebelah Jangan Jangan Dikepit Di tengah Semalam Belajarkan Di tengah Tengah Ini Jangan Sebelah Saja Jika Tidak Dipenuhi Tutupannya Betulkan Area Itu Di mesin Gunakan Formula Rectangle Ke Bulatan Ke Ellipse Ke Sebagainya Jika Terlalu Tebal Sebenarnya Seperti Kalau Tebal Sudah Menghampiri Seperti Lidah Buaya Aloe vera Itu Jangan Memang Tidak Boleh Mungkin Ambil Bacaan Respirasi Bunga Kata Kelopak Bunga Boleh Ambil Bacaan Respirasi Okey Ada lagi Ada lagi Takde Nak pakai Koyok Betul Sakit Sangat Kalau Tak ada Kita Nak Teruskan Dengan Kuis Ya ke Kuis Kuis Okey Beri masa Untuk Mereka Prepare Lepas Kita akan Mulakan Ada 10 soalan Setiap soalan Dah ada Okey Okey Boleh Teruskan Dua Mana Mereka 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 Okey Okey Perlu Diterangkan Dulu Games Bagaimana Sabar Sabar Okey Tenang 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 Okey Game Mode On Okey Begini Saya Akan Tanyakan Soalannya Kemudian Tim di depan Ini Akan Berikan Garis-garis Untuk Diisi Jawapannya Mereka Akan Berikan Hint Tetapi Tidak Boleh Bercakap Ya Siapa Tahu Terus Luncur Ke depan Ambil Tulis Ya Contohnya 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 Saya beri contoh Ini tidak ada Hadiah Ini hadiahnya Boleh ini Koyok Koyok Bukan Bekas Saya katakan Okey Berapa Warna Pelangi Jadi Mbaknya Cuba buat Tulis Apa Seven S Satu Dua Dikah Terpulang Kepada Mbaknya Hendak Beri Apa dulu Kin Mungkin Satu huruf Mungkin Satu huruf Dahulu Ya Kemudian Mungkin letak Nombor Soya mereka Boleh Agak-agak S Betul Mawah itu Nombornya Satu Dua Dua Tiga Empat Lima Kerana ada soalan Jawapannya dua Perkataan Jadi Dua Tiga Empat Lima Itu akan Diberi Himnya Jika dia tanya Jika sudah tahu Terus boleh meluru Jika enggak tahu Mahu tanya Inilah pertalian Hayat bantuannya Tapi mereka itu Enggak boleh Mereka boleh Itu tak apa Ok Setuju Tapi Jika saya sudah Tanya soalan Jika ada yang Sudah tahu Jawabnya Enggak mahu Enggak mahu Enggak mahu Itu saja Terus Ambil ini Terus tulis Boleh Boleh Ok Ok Mahu ke toilet dulu Ok ya Boleh ya Ok Alright Kita boleh Mulakan Satu Dua Mula Soalan pertama Apakah itu P Enam Delapan Kosong Sudah belajar kan Satu perkataan Ada Tujuh Buruf Inggris Inggris In inggris In inggris Of course Apakah itu P Enam Lapan Kosong Ini P Enam Lapan Kosong Itu Apa Nak Bagi Boleh Boleh Bagi satu Satu Yang lain Dengan Gerak Gerak Untuk Petak Petana Berupa Petana Akan Diberadakan Sama Kos 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 Lihat disini Apa Huruf pertama Huruf pertama Itu semudah banget Tunjukkan Cepatlah cepat Apa Kalau salah Dapat koyok T-I-G I T Betul 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 Okay Satu Terima kasih Okay Soalan keduanya Apa jawapan yang kedua Okay Okay Dengan lagi Boleh tulis dahulu Boleh tulis dahulu Denganlah Ini pandang sikit soalannya Ada satu struktur Pada daun padi Yang boleh membedakannya Antara daun padi Dengan daun yang bukan padi Seperti lalang Atau rumput lain Jika ini ada Jika itu tinggal Bukan padi Walaupun bentuk Semua sama Kapan itu Dia ada di daun padi Di situ Di daun padi itu Ada Ada serutu ini Membedakan padi Daun lalang Rumput lain Tidak ada Ada Satu perkataan Saja Satu struktur Saja Itu apa tu Piyah I I I I I Itu I Apa Cepat Cepat Tidak perlu Curi ini Ini soalan saja Sudah dipisahkan Untuk menjaga Keselamatan Kuis Apa itu Apa itu Garisnya nak kurang Ha Garisnya nak kurang Garisnya nak kurang Nama nak kurang Sila Tak Dia terus Kalau betul Kalau tak betul Pulang kembali Cuba 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 Apa itu Apa itu Terus 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 Mbaknya yang Beritahu Betul 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 Ya Tahniah Tahniah Oke Oke Soalan ketiga Ini adalah Sejenis Molekul Yang boleh Menderma Ia juga Adalah Output Salah satu Output Dalam Light reaction Reaksi cahaya Apa itu Dia boleh Menderma Kemudian Dia juga Adalah output Apa itu Senang ke Ni tak kisah ya Kalau enam kali jawab pun Mata duit Betul N-A-D-P-A Dia nak beri sendiri Okey Duduk dulu Mas yang di belakang Jawab lah Tak nak duit Oh Yang belakang ni Tunggu yang Atas itu Yang atas itu Okey Nombor berapa Empat Empat Okey Warna Cahaya Menunjukkan Sifat Apa Remember Yang Lesson itu Cahaya Ada sifatnya kan Warna Warna itu Menunjukkan Sifat Apa Maju Maju lagi Maju lagi Maju lagi Betul Betul Terima kasih Bagus Ini Pelajar Pinter Memberikan Perhatian Okey Yang berikut Nombor Lima Lima ke empat Lima Okey Sel Tumbuhan Khusus Melakukan Fotosintesis Dipanggil apa Sel tumbuhan Itu ada banyak Sel tumbuhan Ini Melakukan Fotosintesis Fotosintesizing Sel Apa itu Kalau boleh pergi Je Pergi Sapu semua Betul Dia tahu Sama Aku Terlalu senang Apa itu Terus 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 Ini Ini Bukan Sel Ini Berwarna Pet Tak Lala Gak Pada Subah Sudah Next Siapa Lagi Mau Cuba Dipadam Kan In In Ah Mbaknya Peragam In 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 Ah Ah Hei 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 Sudah tahu Ke Hei Hei Sabar. Ah, tulis dulu, tulis dulu. Tulis dulu. Kalau benar, dapat. Kalau enggak benar, ambil koyok. Lagi. English, English, English. Bahasa Jawa, enggak terima. Okay. Benar, betul? Betul. Eh, tak mahu. Okay. Okay. Nafis. Okay. Lagi. Okay. Okay. Dengar, ya. Peristiwa membebaskan cahaya merah melebihi 740 nanometer. Apa nama peristiwa ini? Event ini? Keadaan ini? Situasi ini? Dipanggil apa? Eh, bukan-bukan. Salah, salah, salah. Itu soalan nombor tujuh. Nombor-nombor enam. Nah, peristiwa juga. Peristiwa, bukan, ataupun proses, memekatkan CO2 di dalam sel. Dipanggil apa? Baru dia belajar tadi. Memekatkan, mengkonsentrasikan CO2 di dalam sel. Dipanggil apa? Apa? Ya, ya. Memekatkan, mengkonsentratkan. Konsentratkan. Ha, ya sudah. Tahu, 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 tahu. Betul tak? Betul. Okay. Tahniah. CCM. KCM. Carbon Concentrating Mechanism. Kan baru je cipta tadi. Itu dah tak beri perhatian. Okay. Ha, nombor tujuh baru soalan tadi itu. Ha, event peristiwa membebaskan cahaya merah yang lebih dari 740 nanometer. Apa? Dipanggil apa? Apa nama proses, nama event, nama keadaannya ini? Dipanggil apa? Ha, mas tahu, mas. Mas, maju, maju, maju. Lari, 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 lari. Sudah dikatakan, dia mahu yang atas-atas. Bawah-bawah bilis-bilis ni gak mahu. Biru-biru. Bilis-biru gak mahu. English, mas. Betul gak itu? Betul. 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 Oke, masih. Ting, sudah merah. Biru sudah habis. Hijau sudah habis. Terbagi susah lagi nih. Hmm. Okay. Apa kan? Kebolehan Utilisasi cahaya. Dipanggil apa? Kebolehan Ability to utilize light. Utilization. Ha, itu keyword dia. Apa-apa yang tak tahu, tak tahu tu tulis-tulis. Dia angkat tangan. Gak apa yang angkat tangan. Ha, apa-apa-apa. Aha. Lepas tu. Betul. Oh. Oh. Ini baksa sudah lepas sini. Betul. 5 PS2. 5 PS2. Okay. Alright. Next, nombor 9. Pigments. Pigments. Beramai-ramai di sekeliling chlorophyll A. 680 itu dipanggil apa? Ada dua ada dua perkataan. Chlorophyll A itu di tengah-tengah. Di sekitar itu beramai-ramai pigment itu secara keseluruhannya dipanggil apa? ada dua perkataan. Ada, jam. Maju, maju. Apa itu? Puat ke? Nggak cukup. Ini bukan cerita Pigments. Ini selepas Pigments. Sudah. Buaya sudah sudah tunggu. Apa? Ini Ejahnya buka Inggris ini bukan Jawa kah? Bukan. Betul tak? Enggak. Bukan. 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 Hapuskan. 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 Oh. Hapuskan. Hajiannya boleh di belah dua. Seorang jauh separuh seorang jauh separuh. Tidak boleh cakap. Tidak boleh cakap. Mahu him ini peragawan. Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Belentang tak? Eh. Eh. Betul. 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 Ye. Uh. Berah. Okay. Terima kasih Tahniah Tahniah Okay Last Last chance Last chance Last chance Apalah nak dapat yang itu Okay Okay Stomata Stomata Ini enggak adalah nota Ini masa semalam Masa tengah rosak-rosak tu Jika dia beri perhatian di depan ini Boleh jawab Stomata Yang boleh membentuk terowong Dan bersambung Kehadiran itu dipanggil apa Stomata jenis apa Coba Coba Oh Enggak Enggak Dihabis Coba 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 Aha Okay Betul 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 tak Betul 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 Okay Tahniah Okay Itu sahaja Terima kasih kerana Berolahraga Di dalam Bilik kuliah Okay 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 tak Okay Kenapa nampak Nak lagi Nak lagi Cukup Cukup dah habis Cukup dah habis Okay Nilainya itu Dikit Haja Hapah Okay Alright Saya rasa Itu sahaja Nakut Okay So diharap Bermat Okay Bagi itu Feedback Feedback Jadi Sekarang baru isi feedback Bukan tadi Sekarang Bagi feedback So sebenarnya Semalam itu Sebab itu Dibuat oleh Unitama Saya tak ada Akses Ini Seseorang yang buat Jadi boleh Di Beritahu Jadi saya boleh Share kepada semua orang Di OGM Dan juga Di Unitama Feedback Ini itu Tak tua Okay Boleh ambil Masa sebentar lah Jika mahu Dicata Apa-apa Ini maknya Ada banyak Lebih Ini Oleh-oleh Oh terima kasih Untuk Nyeri otak Untuk Nyeri otak Itu tak Nyeri otak Kalau Nyeri hati Terima kasih Terima kasih Nyeri otak Tidak 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.